Piala Yusuf hilang dan didapati. Pembacaan diambil dari Kitab Kejadian, Bapak 44, Ayat 1-17. Sesudah itu, diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum. Seberapa yang dapat dibawa mereka. Dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnya lah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi, baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya. Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, Katakanlah kepada mereka, Mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, Dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, Diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanku? Pada siapa dari hamba-hambamu ini, Kedapatan piala itu, Biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, Hanya dialah yang akan menjadi budakku, Dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, Dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung, Sampai kepada yang bungsu. Maka, Kedapatanlah piala itu dalam karung benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya, Dan masing-masing memuati keledainya, Dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu, Bahwa seorang yang seperti aku ini, Pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, Apakah yang akan kami katakan kepada Tuhanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, Budak Tuhankulah kami, Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, Jauhlah daripada aku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, Dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, Pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih.